Safira Wardoyo adalah presenter rupawan CNBC dengan penyuman manis serta tatapan mata Syahdu Menawan. Enerja ekor alas kaki Indonesia yang terus mengalami peningkatan terbukti memang ya kualitas juga pasti enggak kaleng-kaleng sebab ada merek global nih yang memproduksi alas kaki asal Indonesia. Apa saja sih kita lihat slide berikutnya. Ya, siapa yang enggak tahu brand sepatu Nike. Nike Inc. yang berbasis di Amerika Serikat ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia. Produknya terkenal dengan kualitas bagus dan harganya yang lumayan mahal. Ini ternyata produksinya di Indonesia loh. Dengan total karyawan lebih dari 40 ribu karyawan dan mampu memproduksi 3,6 juta pasang sepatu per bulan. Dan nilai ekspornya mencapai 550 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2021. Ya, untuk Nike sendiri ini sudah lama ya menjajaki bisnisnya di Indonesia. Setiap tahun ya tentunya. Dan Nike Indonesia ini bisa mengekspor sepatu senilai 707 juta dolar Amerika Serikat atau setara 10,5 triliun rupiah yang dibuat oleh 39 pabrik yang tersebar di Indonesia. Dan tepat di hari kemarin begitu ya, 13 September 2022, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini melepas ekspor produk alas kaki dalam negeri dengan merek dagang Nike senilai 211 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 3M ya, dengan tujuan ke negara Belanda. Dan pelepasan ekspor ini merupakan kontenat ke-99 di tahun ini dengan total ekspor dari awal tahun 2022 hingga saat ini mencapai 12,8 juta dolar Amerika Serikat atau setara hampir 200 miliar. Lalu berikutnya ada brand Adidas ya, brand terkenal asal Jerman ini diproduksinya di Brebes, Jawa Tengah. Tercatat per Oktober 2020 ini telah mengekspor sebanyak 15 juta sepasang sepatu begitu ya. Dan sejak berdiri di tahun 2015 dan 2020, karyawan ini telah mencapai lebih dari 50 ribu orang. Dan pabrik ini tersebar melalui dua perusahaan yang berbeda yang berlokasi di wilayah Jawa Tengah. Ya, meski produksi dan permintaan ekspor melimpa, pelaku industri alas kaki tanah air nyatanya belum bisa berpuas diri ya. Sebab Indonesia masih harus bersaing dengan negara tetangga yang menawarkan lebih banyak keuntungan bagi importer. Lalu apa saja sih tantangannya dan apa saja yang menjadi keuntungan negara-negara tetangga? Kita lihat slide berikutnya.